halo halo teman-teman selamat datang di channel gua kali ini gua akan membahas cara pemasangan bearing roda belakang pada mobil nissan march nah gimana cara pemasangannya kita ikutin aja terus videonya nah ini dia bearing nya bearing buat mobil nissan march oke kita coba ganti ya klub jakan chak jai jai untuk bearing sunmarch yang original justru ntn itu made in india nah sebelumnya ini gua udah pake yang ntn made in jepang cuma dia cuma bertahan sekitar 6 bulan nah gimana proses pemasangannya yuk ikutin terus jadi untuk tahap pertama kita buka keempat baut roda menggunakan kunci roda sambil menyaksikan proses pemasangannya disini gua mau cerita sedikit apa sih ciri-cirinya kalau bearing roda itu rusak nah disini buat temen-temen yang belum paham kalau gua ngerasainnya jadi di bagian roda kiri belakang ini kalau pas kita saat berkendara ya dia itu bunyi-bunyi berdengung jadi saat kita kecepatan misalnya lari 60 km per jam terus kita gas tuh makin tinggi makin tinggi bunyinya tuh ngikutin kecepatan semakin tinggi kecepatannya dia makin dengung begitu kita lepas gas dengungnya akan ikut turun ya jadi gasnya kita lepas dengungnya lama-lama turun begitu kita gas lagi dia ikut dengung lagi nah makanya itu indikasinya bearingnya udah rusak buat temen-temen yang belum tahu nih harga bearing NTN India original buat misal emas tuh harganya berapa sih nah bearing ini sendiri gua beli di online shop harganya sekitar 250 ribuan ini sih worth it banget ya karena sebelumnya gua pakai bearing yang NTN Jepang gua beli di harga 150 ribuan nah banyak temen-temen juga yang pada bilang wah biaya ganti bearing mahal loh bearingnya mahal ongkosnya mahal ada juga yang bilang bisa habis sampai 800an ada yang bilang 600 ribuan nah disini gua dapat harga bearingnya sendiri cuma 250 ribu cara bongkarnya pun gua rasa temen-temen bisa ngelakuin sendiri di rumah ya karena cukup mudah sih caranya nah nanti untuk cara melepas bearingnya gimana gua bawa tromolnya nanti tuh ke bengkel bubut nah nanti disana akan dipres untuk dilepas kemudian akan dipres juga untuk dipasang nah nanti biayanya berapa nanti gua update disini juga ya untuk cara melepas bawa tromol temen-temen siapkan kunci sok ukuran 30 nah lalu diputar aja ke arah kiri berlawanan sama arah jarum jam kalau bawa tromolnya udah terlepas temen-temen tinggal tarik aja secara perlahan tromolnya jadi ditarik pelan-pelan aja nah pastikan rem tangannya dalam posisi netral ya jadi jangan posisi ketarik kalau posisi tarik rem tangan dipastikan tromolnya nggak akan bisa kebuka nah biasanya ada juga yang suka macet ya ditariknya susah nah mungkin temen-temen bisa getok tromolnya secara perlahan ya mungkin getok bagian atas, bagian bawah, kiri, kanan nah itu pasti nanti akan terlepas ini dia penampakan bearing yang sebelumnya udah rusak ya sebelumnya pakai bearing NTN made in Jepang nah ini umurnya nggak lama nih waktu awal-awal pakai sih bunyi berdengungnya langsung sembuh tapi begitu pemakaian sekitar 6 bulanan nah mulai kumat lagi nih dengungnya untuk cara melepas bearing dari tromolnya sebenarnya sih bisa dilakukan sendiri tapi gue nggak mau ambil resiko ya karena kalau dilakukan sendiri kan digetok mendingan gue bawa ke tukang bubut dipres jadi lebih aman sebelum dipres untuk pelepasan tromolnya pastikan dulu di tromol itu kan ada pin penguncinya ya nah pin penguncinya itu perlu dibuka dulu caranya cukup dicongkel aja pakai obeng min ya nah setelah terbuka baru kita proses untuk pengepresan untuk membuka bearingnya untuk membuka bearingnya ini dia proses pelepasan bearingnya dari tromol prosesnya dengan cara dipres kalau ngerjain sendiri di rumah bisa aja sih tinggal digetok pakai palu lama-lama bearingnya juga terlepas cuma cara itu menurut gue sih nggak aman ya karena pada saat kita mengetok bisa jadi yang digetok tuh hanya satu bagian aja dan nanti bagian lainnya malah nggak kena getok jadinya rumah bearingnya bisa gompal atau bahkan jadi oblak ya sekarang masuk ke tahap pemasangan bearingnya nah disini terlihat sebelum dipasang bearingnya dilumasi pakai gemuk ya jadi biar bearingnya tuh masuknya lebih lancar nggak seret nah untuk pengepresannya juga begitu dirasa udah berat ya nah itu jangan diterusin berarti kemungkinan bearingnya udah masuk sempurna ke dalam tromolnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati untuk biaya jasa lepas dan pasang bearing di bengkel bubut itu biayanya Rp50.000 nah tadi harga bearingnya itu sendiri Rp250.000 jadi total keseluruhan untuk penggantian bearing sekaligus pemasangan itu hanya menghabiskan biaya Rp300.000 sebelum proses pemasangan tromol ke dalam asrodanya sebaiknya sebaiknya kita lumasin dulu dengan gris tujuannya supaya masuknya lebih lancar dan juga nggak berkarat ya di bagian asrodanya setelah tromol terpasang ke dalam asroda pastikan dulu tromolnya bisa diputar dengan lancar tidak ada bunyi gesekan-gesekan atau diputarnya jadi syarat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setelah dipastikan tromol kencang sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu pemasangan roda ke dalam tromol jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati